Intro Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Tetap sehat Jangan lupa tetap jaga kesehatanmu Cuci tangan, rajin-rajin menjaga kesehatan Dan selalu menjaga jarak satu dengan yang lainnya Ibu harap dimanapun kamu berada Kamu tetap menjaga kesehatan Dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas akhirmu Sebelum kita mulai chapel hari ini Kita akan membuka chapel ini di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami Tapi sebelum itu kami mau memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan kerinduan firman Tuhan di dalam hati kami Berbicara lah karena kami siap mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan Tapi sebelum itu guna insi mau ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri Kita mau naikkan pujian Pujilah nama Tuhan dengan suara gendam Mari patimu Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan gitar Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan gitar Pujilah nama Tuhan Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan biola Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan biola Pujilah nama Tuhan Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan trompet Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan trompet Pujilah nama Tuhan Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan gitar Pujilah nama Tuhan Nyanyilah dengan gitar Duk 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 D Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari semuanya ibu undang tunjukkan sikap doa yang baik Kita mau sama-sama naikkan pujian Kusiapkan hatiku Tuhan Tunjukkan sikap doa yang benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan Saat ini Kusujud menyembahiku Masuk hadiratku Saat ini Curahkan nurapan Tuhan Bagi jemaatmu Saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Ku dengar firman Tuhan Sama-sama naikkan pujian ini dari awal Kusiapkan hatiku Tuhan Ku dengar firman Tuhan Ku dengar firman Tuhan Saat ini Saat ini Bagi jemaatku Kusiapkan hatiku Tuhan Ku dengar firman Tuhan Ku dengar firman Tuhan Ku dengar terburman Tuhan Aku sekarang, selama amanya, tiada berubah Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Sama-sama lipat tangan-Mu, tutup matamu Kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Ya Tuhan yang baik, Tuhan kami yang ada di atas surga Kami berdoa dan bersyukur, untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami Sehingga kami boleh sama-sama berkumpul Meskipun kami berkumpul di rumah kami masing-masing Tapi hati kami sama-sama rindu untuk mendengarkan firman-Mu Berbicara kepada setiap kami Tuhan, sebab kami siap mendengar Berkati Ibu Herna yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan urapi, Tuhan tolong Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Halo anak-anak, selamat pagi semua Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat Dan pagi hari ini, tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Oke, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Dan duduk dengan tenang, dengarkan pasang telinganya, pasang matanya dan perhatikan ya Karena pagi hari ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah Kisahnya tentang apa? Tentang Menara Babel Apa hubungannya? Nanti Ibu akan jelaskan Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu Dengan membaca satu ayat firman Bukan satu ayat firman ya, tapi ayat firman Nah, di kejadian, mari kita buka Kejadian 11, ayat 1-9 Akan dibacakan oleh Ibu Nancy Silakan Ibu Nancy Kejadian 11, ayat 1-9 Dengan judul Perikop Menara Babel Demikian bunyi firman Tuhan Ada pun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur Dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear Lalu menetaplah mereka di sana Mereka berkata seorang kepada yang lain Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu Dan tergala-gala sebagai tanah liat Juga kata mereka Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara Yang didirikan oleh anak-anak manusia itu Dan ia berfirman Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya Ini barulah permulaan usaha mereka Mulai dari sekarang Apapun juga yang mereka rencanakan Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing Demikianlah mereka diserakan Tuhan dari situ ke seluruh bumi Dan mereka berhenti mendirikan kota itu Itulah sebabnya sampai sekarang Nama kota itu disebut Babel Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi Dan dari situlah mereka diserakan Tuhan ke seluruh bumi Baik Amin buat firman Tuhan Nah anak-anak Pagi ini Tadi kita sudah mendengarkan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang sudah dibacakan oleh Ibu Nancy Jadi Ibu ingin menyampaikan tiga poin penting pagi hari ini Di kisah menara Babel Hubungannya apa? Ceritanya bagaimana? Mengapa harus kita dengar kembali? Pasti semua kalian sudah sering mendengarkan kisah ini ya Tetapi ada tiga poin penting yang Ibu ingin sampaikan Dan Ibu berharap kalian bisa mendengarkannya dengan baik Ibu akan cerita dulu ya Peristiwa menara Babel itu terjadi pada saat setelah air bah terjadi Jadi pada saat itu air bah terjadi seluruh manusia di bumi hancur Musnah Hanya ada delapan manusia yang hidup pada saat itu Keluarga Nuh Setelah itu mereka Setelah itu mereka Berencana Mereka berkumpul bersama-sama Merencanakan Untuk membangun sebuah menara Yaitu menara yang tingginya sampai ke langit Ujung menara itu sampai ke langit Jadi mereka Tujuannya membangun menara itu adalah untuk melindungi mereka Tetapi di dalam perencanaan itu Mereka tidak sama sekali melibatkan Tuhan Mereka merasa mampu Mereka merasa hebat Mereka merasa pintar Mereka merasa bisa Dan itu yang membuat hati Tuhan sangat sedih melihatnya Ada tiga poin yang ibu ingin sampaikan disini ya Dari kisah menara Babel ini Yang pertama Mereka berencana akan membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Setelah itu mereka secara bersama-sama merunding atau diskusi atau berbicara Mereka punya satu rencana Yaitu berencana besar membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit Puncaknya sampai ke langit Dan itu mereka lakukan Tanpa bertanya Tanpa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan mereka Artinya apa anak-anak Mereka mulai merasa diri mereka hebat Pintar Dan sanggup melakukannya Ada tiga poin yang ibu ingin sampaikan disini Dari cerita menara Babel ini Mari kita belajar bersama-sama Yang pertama Mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan Seperti yang ibu katakan tadi Mereka berencana Berdiskusi Ngobrol bareng Dan akhirnya Rencana mereka pun mereka lakukan Tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan Lalu yang kedua Mereka mencari kemuliaan diri Bukan kemuliaan Tuhan Anak-anak Apa itu kemuliaan diri? Mencari nama Maksudnya gimana? Supaya mereka bisa dikenal dengan karya mereka yang hebat Bahwa mereka itu bisa Bahwa mereka itu jenius Mereka itu pinter Tidak perlu melibatkan Tuhan Tuhan itu digeser posisinya Jadi mereka yang terdepan Bukan lagi Tuhan yang di depan Tapi mereka yang di depan Tuhannya dikemanain? Taruh di belakang sama mereka Bayangkan anak-anak Itu namanya mencari kemuliaan diri Bukan lagi Tuhan yang dimuliakan Tetapi dirinya sendiri Bangsa mereka sendiri Yang ingin memuliakan diri mereka Yang ketiga Dan yang terakhir Mereka bertindak melawan kehendak Tuhan Maksudnya apa? Maksudnya adalah Mereka benar-benar Menunjukkan bahwa mereka Ingin menentang Allah Dengan cara apa? Membangun menara Setinggi langit Coba pikirkan Menantang sekali ya Puncaknya sampai ke langit Ibu lagi bayangin Kalau itu nyata Benar Bangunan yang paling tinggi Di kota-kota besar itu Paling hanya sampai Berapa tingkat gitu ya Ini sampai puncaknya ke langit Apa yang akan terjadi? Itu kesombongan Anak-anak Merasa bahwa mereka itu Benar-benar bisa melakukannya Tanpa Tuhan Dan akhirnya apa? Tuhan melihat Semua rencana mereka Tuhan melihat Semua pekerjaan mereka Tuhan melihat Hati mereka Dan Tuhan akhirnya Mengatakan apa? Semua yang mereka Rencanakan Semua yang mereka Bangun dengan kekayaan Dengan uang mereka Dengan kepintaran mereka Kehebatan mereka Tuhan katakan apa? Tidak ada satupun Yang berhasil Dan Tuhan hancurkan Segala rencana mereka Dengan cara apa? Menara Babel Orang-orangnya Adalah orang-orang yang Memiliki satu bahasa Satu suku Ya Sama seperti kita Bangsa Indonesia Satu bahasa Indonesia Tetapi Saat itu Tuhan membuat mereka Jadi Tidak mengerti Dengan bahasa-bahasa Yang mereka ucapkan sendiri Diserahkan langsung Dengan bahasa-bahasa Yang berbeda Yang mereka gak ngerti Sama sekali Dan akhirnya apa? Bubarlah semua Rencana mereka Dan menara Babel Tidak sampai selesai Dan akhirnya mereka Tercerai-gerai Mereka keluar dari Menara Babel Dari pelajaran ini Anak-anak Kita bisa ingat ya Bahwa Kita harus Di dalam kehidupan kita Harus terus dan terus Bergantung kepada Tuhan Yang kedua Libatkan Tuhan Di dalam setiap Rencana Bahkan masalah-masalah Yang kita hadapi Ada Tuhan yang selalu Mengawasi Ada Tuhan yang selalu Melihat kebawah Melihat anak-anaknya Siapa bilang Tuhan tidak ada Tuhan itu ada Jadi jangan pernah lupakan Tuhan di dalam setiap Kehidupan kita Seperti apa yang saat ini Sedang terjadi Pandemi yang begitu Lama Tetaplah berlindung Kepada Tuhan Demikianlah Renungan Pagi hari ini Firman Tuhan yang Ibu sampaikan Ibu akan menutup dengan Satu ayat Roma 11 Ayat 36 Sebab segala sesuatu Adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah Kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Tuhan Yesus memberkat Nah anak-anak Firman Tuhan yang Begitu indah bukan Yang sudah disampaikan Oleh Ibu Herna Mengingatkan kita Setiap detiknya Kita tidak bisa apa-apa Tanpa pertolongan Tuhan Jadi sebisa mungkin Libatkan Tuhan Dalam kehidupan Tiba saatnya Kita akan mengakhiri Chapel pada hari ini Kita mau sama-sama Menaikan pujian format Bagi Allah Bapak Tapi sebelumnya Saya mau undang Anak-anak Untuk bangkit berdiri Dengan sikap format Sikap siap Kita mau Naikan pujian format Bagi Allah Bapak Berdiri dengan menonton Hormat Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Ketiga nyayang kesa Haleluya, haleluya Ketiga nyayang kesa Ibu undang, Bu Herna untuk menjadik kita di dalam doa penutupan Baik anak-anak, mari dimanapun kalian berada, kita sungguh-sungguh berdoa datang kepada Tuhan Mari kita berdoa Allah Bapak yang bertatah di dalam perajaran surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan Kiranya apa yang kami boleh dengar, apa yang kami lakukan, boleh berkenan di hati Tuhan Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang saat ini sedang belajar di rumah Kiranya Tuhan yang memberkati, menolong setiap kami, bahkan sukacita surgawi boleh ada di tengah-tengah kami Baik diri kami, orang tua kami, dan juga guru-guru kami Kami berdoa, kiranya datanglah kerajaanmu atas bangsa ini, memberkati Indonesia Dari Sabang sampai Maroke, Tuhan, setiap pulau-pulau kiranya di dalam perlindungan Tuhan Kami berdoa untuk masa pandemi ini, Tuhan Biarlah Tuhan yang terus memulihkan keadaan bangsa kami Menyembuhkan setiap sakit-penyakit yang ada di bangsa ini Mulai dari pulau-pulau yang ada di bangsa ini, Tuhan Kiranya Tuhan yang bekerja, bahkan Tuhan yang melakukannya untuk kami Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan Menyerahkan kehidupan kami, bahkan sekolah kami ke dalam tangan Tuhan Terima kasih untuk guru-guru yang sudah melayani saat ini Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami Terpujilah nama-Mu ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk pandemi ini Haleluya, Amin Amin, Tuhan Yesus pemberkati Anak-anakku dan para orang tua Apapun siapapun yang melihat video ini Saya mengajak kita semua berdoa bagi bangsa ini Jika Anda berdoa pada saat ini Ataupun saat itu, mari kita sisipkan doa-doa syarat Yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia Agar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kita Untuk mengambil perikusan dan tepat dalam pandemi COVID-19 Yang kedua, kita harus doakan juga mengenai Ke ekonomi yang Indonesia agar setidak diperlukan Dan kekandalkan kami Tapi percayalah bahwa anak-anak Tuhan akan diperhatikan Dan ketiga, mari kita doakan Kita semua memberikan kekuatan Dan memberikan kesehatan Selama pandemi COVID-19 ini Agar kita terhindar dari COVID-19 Dan biarlah semuanya ini Kita lakukan dengan sungguh-sungguh Dan berdoa kepada Tuhan Selamat menanggungkan semua doa kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih